Halo teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Popeye Family di China Dengan saya Santi dan juga suami saya Halo Pai Nah, teman-teman, vlog kali ini kami mau masak-masak lagi nih Dan yang mau masak-masak ini adalah suami saya Temenin suami saya masak-masak, yuk! Nah teman-teman, sebelum suami saya masak-masak, ini saya mau beres-beres dulu ya Yang semalam ini saya belum cuci piring Jadi saya mau beresin dulu, ini cuci-cuci piring dulu ya teman-teman Ini kan suami saya masak-masak, jadi saya yang bersih-bersih Jadi kita bagi-bagi tugas lagi Nah teman-teman, sekarang saya sudah selesai cuci-cucinya ya Sekarang saya mau nemenin suami saya masak Papa, masak yuk! Yuk! Niu-tu! Niu-tu! Perut sapi! Niu-tu! Oh, niu-tu tu! Oh, niu-tu tu! Nge-bikin sup ini dari perut sapi ini Kita lihat ya masaknya kayak gimana sih Si ganjin pake apa, Pak? Heise dah Yang semah Yang kaisoe Oh, ini lagi ini ya Lagi apa? Didihin air panas nih buat nyuci ininya nih Katanya yang heise ya Heise si ganjin Yang hitam-hitamnya harus dibersihin pake itu Pake air panas mendidih Jadi kita tunggu dulu ya air panasnya mendidih teman-teman Jadi kalo direndam air panas si kulitnya ini gampang kebuka tuh Teman-teman tuh kan Bisa harus dibuka Dibersihin gampang kebuka Doan sembi Ijin huge 15n Katanya ini Setengah kilonya harganya 33.000 teman-teman Dan ini hampir satu Kilo ya sebesar ini Apa yang ingin mencintai ini ya? Kalian masih tidak memasih Wah, nggakowej Seperti ini Sepertinya pernah lihat Dedy Soto Betawi ya sama tukang baso kadang-kadang ada gini cuma saya enggak tahu ini namanya apa teman-teman dan ternyata ini tuh perutnya sapi ya saya sih enggak tahu mungkin karena saya enggak enggak pernah makan ya saya taunya usus kikil sum-sum saya tahu kalau yang gini saya enggak tahu sudah dilepekin direndam lagi pakai air panas teman-teman tuh air panas tadi sisanya direndam lagi biar cepat bersih kan tadi pakai pisau ini pakai pembersih nih biar lebih cepet membuka sisanya nah teman-teman ini kita udah bersihin tiga kali ya teman-teman nih tapi masih belum bersih apa ya kaya itian ya dan sekarang kita lagi didihin air lagi nih pokoknya harus benar-benar bersih teman-teman jadi ini enggak cukup tiga kali ya kami lakukan jadi memang benar-benar harus bersih biasanya itu sampai lima sampai enam kali cuci harus bersihin ini biar enggak apa enggak ada yang hitam-hitamnya itu sama sekali enggak ada mungkin simpel sih hanya untuk sup tapi ternyata proses membersihkannya ini yang memakan cukup waktu lama teman-teman mayokan jaka nana hapuhau kita mau lihat ya jaka sama nana lagi apa ya lagi di luar mereka Hai lagi apa nak uh main apa ini hot ya yu mancing ikan ya kecil nih ininya di balkon nih mereka lagi main mancing tadi mau ngemaen ke taman ya tapi horror ya panas ya show Oh nanti shawu aja ya sore ya tadi mau main ke taman mau main pasir nih mereka tapi panas banget hari ini enggak ada yang main kalau panas-panas jadi paling mainnya sore jadi disini mereka main sendiri deh disini main pancingan ikan uh Nana apa itu kepiting 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 ah kepiting ah ikan ah itu namanya ikan ah itu namanya ikan jaka besok sekolah meme nanti kesepian lagi deh mainnya mama ya meme jaka hari ini masih libur besok udah mulai sekolah teman-teman besok tanggal 1 Oke mama kepapa lagi ya bye-bye main lagi ya temenin meme ya main ya hahaha sekarang saya mau temenin suami lagi deh mau lihat caranya seperti apa Oh sudah dibersihkan lagi Pak Sudah bersih? Kok bersih lah Iya lumayan sih teman-teman tuh Sudah bersih ya Ini yang kelima kali Sudah gak hitam lagi ya In lagi pake terigu Jamin Pak Jamin Pak Wos Dibersihin Sesudah bersih semua Terus dikasih terigu teman-teman Ini terigunya bukan buat ngegoreng Tapi buat ngebersihin Buat siap ya Pak Liojo Liojo Cuka masak tuh Liojo Cuka masak Jadi pake Liojo Sama terigu Terus dicuci Nah cucinya kayak gini nih Di emek-emek Panuhan ya Uuuu Panas ya Pak Uuuu Uuuu 這個是第一次用這個 面粉 Uuuu 你要用红薯粉 Uuuu 红薯粉 Uuuu 還有鹽 Uuuu 至少洗個四到五次 Uuuu Uuuu 這個是全中國叫卤菜 叫卤菜 卤菜 Uuuu Uuuu Tongtung Hunan Sechuan Masak ini juga teman-teman Ya hampir makanan umum di China lah ini Kempenin air ya Dibuang Saya pikir Nyuci nya cuma nyuci biasa aja kayak neuro ya Ternyata Purong Beda cara nyuci nya sama itu daging sapi teman-teman Mungkin kayaknya emang ini prosesnya lama di nyuci sih Dibersihin nya Nah yang ininya Nah Yang kulit-kulit gitunya gak perlu lupa tanya tuh Dibuang ya Reng Cukup Cukup di Reng Lalu ini dikasih terigu lagi Dikasih sekarang pakai garam Pakai garam Pakai lio olduğu Pakai lio z注意 P 유 çalış Sekarang pakai cuka putih ya Cuka putih ini yang kedua kali berbeda teman-teman jadi tepung terigu pakai garam pakai cuka putih ya pakai cuka kalau yang pertama tadi terigu sama liojo liojo tuh cuka masak ya berbeda apa singkuni ya sama-sama Hai Niu aku cinta kamu sufen yang ini pakai tepung hong sufen tuh tepung ubi teman-teman beda sama tepung tapioca kalau tepung tapioca itu kanji ya biasanya dari aci singkong kan kalau ini ubi tepung ubi hong sufen proses ketiga untuk tadi tuh ada hong sufen tepung ubi dicampur tepung terigu campur ini cuka dicuci yang terakhir ya udah ini kayaknya udah nih teman-teman udah mainnya kok kesini mau lihat ya kan papa cu udah kan mainnya kakak jadi memangnya kesini gemes gemes nunggu masakan mateng makan semangka dulu ya kasih kakaknya kasih kakak enak seger ya ini cuma segini teman-teman micinya ampun deh apalagi kalau jumlahnya banyak ya besar lebih capek lagi nyucinya ah udah bersih gancin ya udah bersih banget teman-teman tuh ini sesudah dibersihkan direbus direbus baru dipotong-potong nah ini udah mendidih ya airnya taruh jahe ya di atasnya kasih riojo nunggu mengeras ya sampai kan tadi itu lembut ya sekarang nih tuh jadi keras nanti baru bisa dipotong-potong katanya gitu campur dengan daging sapi ini dicip masukin si daging sapinya sayang men apa apa itu eh ini punya mama coba lihat ini waktu mama nikah ini aksesorisnya tuh teman-teman ini paus nanti 1 februari 2014 ini aksesoris waktu saya nikah teman-teman tuh pulpen ini pulpennya teman-teman tapi udah nggak ada pulpennya ini motif Chinese satu lagi ada lagi ya masih saya simpen tuh Nana baru nemu saya udah lama nggak lihat waktu saya nikah dulu sama papahnya tuh 1 februari 2014 di simpen ya ini kenang-kenangan mama sama papa waktu nikah ya meme cantik bagus ya Iya Mama mau ke papa lagi ya anak ya sebentar Oh yang itunya di apa dibuang teman-teman Oh iya jadi ngeras ya jadi kenyal-kenyal gitu teman-teman tuh tadinya lembek ini jadi kenyal-kenyal mantap mantap diapain lagi Oh dimasak lagi direbus lagi Wah ini banyak banget stepnya ya Hai lobak jahe sama oh jahe aja Pak Oh jahe sama taswan senjang senjang sama eh apa jahe sama bawang putih ini apa ya kayaknya Chinese lu dia apa-jah lu dia apa-jah nggak tahu nih ini apa ini kayak ini deh ini kayak salam daun salam China pokoknya rempah-rempah khas China teman-teman ya congkok tuh eh dan ini nggak boleh dibuka harus diginiin dimasukin ke sup ini ada di supermarket ya ayo yoyo mah saksuk persupan ini pakai gini taruh disini terus ada wajau gabungin pedas bubuk yang ada merica aman apa bumbunya orang Chinese nih yang bilang simpel aja ya ternyata tidak simpel juga teman-teman ini banyak bumbunya juga nih bumbu rempahnya untuk supnya aja sama kayak Indonesia juga karena ada beberapa teman-teman komen bumbunya Chinese food itu simpel ya ada beberapa simpel tapi beberapa memang seperti Indonesia food juga banyak-banyak bumbunya nih teman-teman ini apa ya ini pajau ini bunga lawang ya teman-teman pajau yang ini yoo yoo wiko bunga lawang lawang bunga lawang bunga lawang teman-temannya ini dikasih bunga lawang ya ini yoo 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 udah dimatikan ini nanti baru dimasukin ke sini teman-teman ke kita masak ke rice cooker jadi itu tadi direbus ya banyak prosesnya ya teman-teman enggak sama airnya ya Pak itunya aja ya Nah itu airnya ini nggak dipakai air baru ya nanti ini dipakai dengan air baru jadi nggak pakai air ini teman-teman diambil disisi lagi sebentar didinginin ya ya mau kita kasih air panas ya tadi ini airnya udah didihit yuk jadi jangan pakai air dingin ya harus pakai air panas tuh dipuang air panas udah kayak gini udah deh dinyalain ke rice cooker garam garamnya jangan terlalu banyak dua sendok teh aja pakai cahaya kecap asin yang kental sama kecap asin yang ini yang cair itu sama penyedap rasa sama liojo udah udah ditaruh aku aja kita nyalain 30 menit sekarang eh mau masak cuca ini teman-teman seneng 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 maka puka ya teman teman seneng seneng telurnya disisihkan dulu ini mau dimasak kucaynya Masukkan bawang daun Masukkan penyidap rasa terus sama mecin ya kecap asin sedikit udah Nah teman-teman sekarang saya mau masak kerupuk ya kayaknya kalau makan langsung belum komplit kalau ngepakai kerupuk teman-teman saya pengen kerupuk dan anak-anak juga pastinya suka itu kita panas dulu ya udah mateng kok supnya udah teman-teman nih kita nggak masak banyak-banyak ya kerupuknya segini cukup oh makannya papa lihat pak nana cek nasi with kerupuk cobain pak cobain 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 enak coba lihat tuh jaka coba lihat ya jaka kan jaka kan anak nih kan papa papa cek nasi oh papa cek nasi papa cek nasi bilang apa bilang apa cek nasi papa mama cek nasi makanya sekarang bagian kepalanya bagus untuk otak itu aja simple katanya untuk melihatkan fungsi dari makanan China ya seperti ini ya Chinese ya kok kayak bau ini obat tradisional China teman-teman saya ngebauinnya ayo kata suami saya katanya mungkin saya gak suka saya jadi penasaran nih katanya ini masaknya lama banget ya dari proses pembersihan sampai ke jadi supnya kita cobain ya kayak gitu ya kayaknya sih enak sih pak ini katanya di apa pakai minyak dikit dimasak sebentar ternyata ini juga ya complicated ya jadi katanya harus ada sedikit minyak nih di apa dididihin sama minyak dikit baru disajikan asin sampai mendidih aja udah diangkat udah siap jadi ini sisanya gak dicampur lagi ya jadi cuma yang tadi di di apa di kesiniin sebentar yuk sekarang saya mau nyobain ya ini supnya ini saya mau nyobain ini nih apa nih si perut kenyal kenyal tapi gak bau bener kenyal coba pak coba ya supnya gurih teman-teman kei wita kei tapi cengko wai sih tapi emang khas khas banget khas harumnya sup sup china begini teman-teman tapi enak bisa masuk ke lidah saya enak nih ini labunya ya соз enak 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 Ini adalah rata-rata-rata Mari kita makan Mama Mereka Kukuh 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 Vlognya sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini sampai dalam tuntas Jangan lupa dukung selalu channel ini dalam cara Subscribe Like Share Comment Dan jangan lupa klikkan notifikasinya Terima kasih Dadah 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 Dadah